Dalam putusan sidang sengketa Pilpres 2024 yang bergulir di Mahkamah Konstitusi, sejumlah karangan bunga mengatasnamakan komunitas maupun masyarakat memenuhi lingkungan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Karangan bunga berisi kalimat yang menyinggung soal gugatan hasil Pilpres 2024 berjejer di area samping gedung MK. Menurut Jubir MK, karangan bunga yang berasal dari individu maupun mengatasnamakan komunitas tidak dipampang di area luar gedung MK untuk menjaga suasana kondusif dan netralitas persidangan. Menurut rencana, karangan bunga akan dibersihkan sebelum sidang putusan berlangsung pada hari Senin tanggal 22 April 2024. Sementara itu, menanggapi isu putusan sidang bocor, Mahkamah Konstitusi menegaskan rapat pemusyawaratan hakim yang berkaitan dengan putusan sengketa Pilpres masih digelar hingga putusan dibacakan pada Senin besok. Jurubicara MK, Fajar Laksono, meski rapat bisa selesai lebih cepat tergantung dinamika para hakim. Namun hingga kini masih berlangsung. Ia pun menegaskan isu putusan sudah bocor karena tidak ada yang tahu kapan RPH selesai kecuali para hakim. RPH itu, karena kita nggak bisa mengakses ya, RPH itu kan tertutup. Jadi saya nanti taunya sama seperti teman-teman, hasil RPH itu ketika nanti diucapkan itu. Kita juga beritahu, apakah musawarah mufakat, apakah seperti apa, nanti kita tahu itu di, apa, putusan di bagian akhir itu kan. Nggak tahu, nggak ada yang tahu kecuali hakim konstitusi dan petugas-petugas kita yang tersumpah.